Kondisi memprihatinkan dialami SD Negeri 2 Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus hanya mendapatkan satu siswa baru pada tahun ajaran 2024-2025. Kondisi serupa juga pernah terjadi pada penerimaan siswa baru di tahun sebelumnya yang hanya mendapatkan dua siswa. Menurunnya daya minat masyarakat untuk menyelokolahkan anak-anaknya di SD Negeri 2 Bulung Cangkring sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Padahal SD tersebut merupakan sekolah dasar pertama di Desa Bulung Cangkring dan pernah menjadi jejukan utama anak-anak bersekolah dari desa setempat. Kini daya minat dan kepercayaan masyarakat menurun hingga sekolah menjadi sepi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, saudara kami sudah terhubung dengan rekan Saiful Masum, wartawan dari Tribun Muria. Silahkan dengan laporan Anda rekan Saiful. Baik, terima kasih. 25 yang dilakukan di tingkat TK, kemudian PAUD, SD SD dan juga SMP SD. Nah, ada beberapa sekolah yang kemudian tidak bisa memenuhi target untuk mendapatkan murid-murid ataupun siswa baru dengan pauta yang disediakan. Bahkan dinas terkait, yaitu dinas pendidikan juga mencatat hingga kini sudah ada sekitar 60 siswa ataupun 60 sekolah yang mana tidak bisa memenuhi keutama masing-masing dari penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2024 dan 2025. Salah satu sekolah yang mendapatkan siswa paling sedikit yaitu di SDN 2 Bulung Cangkring, Kecamatan Jipulo, Kabupaten Kudus. SDN 2 Bulung Cangkring ini memang letaknya tidak jauh dari posisi ataupun gedung dari SDN 1 Bulung Cangkring, ya sekitar kurang lebih setengah kilometer, yang bisa ditempuh dengan jarak berjalan kaki, ya dengan cara berjalan kaki. Nah, pada penerimaan tahun ajaran baru 2024-2025 kali ini, di SDN 2 Bulung Cangkring hanya mendapatkan tambahan satu siswa baru untuk mengisi kelas satu. Namun memang pada tahun kemarin ada satu siswa yang tidak bisa naik kelas karena memang terkendala dengan sistem akademik ataupun terkendala umur yang belum bisa memenuhi di sistem Dapodik, sehingga satu siswa ini nantinya akan menemani satu siswa yang didapatkan oleh SDN 1 Bulung Cangkring. Jadi, pada tahun lalu, tahun ajaran 2023-2024, SDN 1 Bulung Cangkring di Kecamatan Jipulo ini memang hanya mendapatkan dua siswa baru, yaitu laki-laki semuanya, namun satu di antaranya memang dititipkan oleh orang tuanya berhubung memang jatah ataupun saat itu usia dari siswa sendiri belum bisa masuki dasarat dari yang harus bisa dimasukkan ke Dapodik, sehingga satu siswa tersebut nantinya akan mendampingi satu siswa yang didapatkan pada tahun ini untuk bisa mengikuti pembelajaran kembali di kelas satu. Nah, dasarkan penuturan dari PLT Kepala Sekolah Setempat, bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan SDN 2 Bulung Cangkring ini tidak bisa mendapatkan siswa lebih banyak, hanya mendapatkan satu siswa baru pada tahun ini. Di antaranya satu gedung yang sebenarnya digunakan untuk sistem pembelajaran dan pembelajaran di SDN 2 Bulung Cangkring ini terpisah, jadi keterbatasan lahan yang mana digunakan untuk gedung yang utama ini tidak bisa memenuhi semua kelas, artinya hanya empat kelas dari total enam kelas yang bisa ditampung di gedung pertama. Sedangkan sistem pembelajaran yang berlangsung di kelas tiga dan kelas empat ini harus pindah dari lokasi yaitu di gedung kedua yang dibangun beberapa tahun lalu untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Artinya jarak yang ditempuh antara gedung satu dan gedung dua ini menjadi problematika bagi masyarakat yang mana tidak ingin bahwa anak-anaknya bersekolah dengan gedung yang terpisah, artinya ketika masuk di dalam satu sekolah masyarakat ingin, para orang tua ingin bahwa anak-anaknya dari kelas satu sampai kelas enam ini bisa belajar dalam satu gedung dan bisa belajar, bisa bermain dengan sesamanya dari kelas satu sampai kelas enam. Selain itu, ada beberapa faktor lain yang disenyalin menjadi penghambat minat, daya minat masyarakat, para orang tua untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya ke SDN 2 Bulung Cangkring yaitu sistem sarana dan prasarana di SDN 2 Bulung Cangkring tidak memang belum terlalu mencukupi atau memadai karena memang satu diantaranya ada hanya di SDN 2 Bulung Cangkring ini hanya memiliki satu toilet yang mana kondisinya juga cukup memperhatinkan saat ini bahkan siswa di SDN 2 Bulung Cangkring ketika hendak buang hasil ataupun buang air kecil biasanya mereka condong untuk pergi ke depan sekolah ataupun ke masjid untuk bisa mendapatkan fasilitas yang lebih layak karena memang kondisi dari fasilitas toilet di SDN 2 Bulung Cangkring ini kurang memadai. Kemudian beberapa sarpas lain diantaranya perpustakaan belum ada dari sekolah sendiri hanya bisa membuat perpustakaan ala kadarnya dengan memanfaatkan pojok kelas yang mana itu dinilai sangat tidak layak dan tidak mendukung sebagai salah satu sekolah dasar negeri yang ada di wilayah Kabupaten Kudus. Nah dari beberapa problematika tersebut sehingga menurunkan daya minat orang tua untuk menyekelahkan putra-putrinya di SDN 2 Bulung Cangkring pihak sekolah sudah mengusurkan kepada Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk bisa mencarikan peruntangan, mencarikan solusi atas problematika yang sudah terjadi beberapa tahun terakhir karena memang saat ini di SDN 2 Bulung Cangkring siswa total dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya 23 siswa di mana siswa terbaik, siswa terbanyak yaitu ada di kelas 6 saat ini dengan jumlah siswa yaitu 9 siswa bahkan pada tahun kemarin SDN 2 Bulung Cangkring tidak meluluskan siswa karena memang kelas 6 kemarin SDN 2 Bulung Cangkring tidak ada siswa yang belajar di sana. Nah dari hal tersebut Dinas Pendidikan Kemudahan dan Olahraga bekerjasama dengan BPA terkait ya dari Kabupaten Kudus untuk melakukan pendataan beberapa sekolah yang nantinya masuk dalam kategori merah ya dalam tanda ini diantaranya yaitu sekolah-sekolah yang muridnya kurang dari 60 siswa dari total kelas 1 sampai kelas 6 yang nantinya akan dibahas untuk dilakukan regrouping ataupun penggabungan sekolah dalam rangka efisiensi anggaran dan juga memaksimalkan sistem pembelajaran yang ada di sekolah dasar di Kabupaten Kudus. Demikian dapat kami laporkan dari Kabupaten Kudus kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan nyari-kan. Saya full selamat bertugas kembali. Dan tribuners waletawan kami juga sudah menghimpun wawancara dengan sutipa selaku pelaksana tugas Kepala Desa Negeri SD Negeri 2 Bulung Cangkring berikut tayangannya untuk Anda. Kami yang kemarin yang depodiknya belum masuk, satu jadi dua untuk tahun ini. Kondisi sekolah memang seperti ini tiap tahun ya? Kondisi sekolah seperti ini karena apa yang tadi yang saya katakan hambatan yang ada di SD 2 ini karena sekolahnya terbisa. Karena yang dua kelas itu terbisa di sebelah selatan. Jadi mungkin orang tua, orang tua mungkin kurang, kalau anaknya yang dua kesana jadi kurang membau sama tangan. Yang kendalanya itu. Saya kira beruntunya masih muda-muda, berpikiran yang luas. Jadi mungkin saya nggak masalah kayak Allah, masalah guru-gurunya, kendiknya itu. Saya siwawancara dengan orang tua, saya seperti itu. Tidak apa, dalam belajaran tidak ketahui itu. Jaraknya berapa? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.